Satuan Resersi Kriminal atau Satres Krim Polores Metro Jakarta Pusat telah menetapkan sebanyak 6 orang karyawan perusahaan pinjaman online atau pinjol ilegal sebagai tersangka termasuk seorang supervisor. Hal itu merupakan hasil pemeriksaan dari penggebekan yang dilakukan aparat di kantor perusahaan itu di wilayah Jakarta Barat pada Rabu 13 Oktober 2021. Dikutip dari tribunews.com pada minggu 17 Oktober 2021 dari hasil penggebekan tersebut sebanyak 56 karyawan ditahan untuk dilakukan pemeriksaan. Ia membeberkan 5 orang tersangka lainnya berperan sebagai penagih atau eksekutor dep kolektor. Akibat perbuatannya para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Sedangkan untuk karyawan lainnya masih diperiksa untuk pengembangan dan pendalaman kasus. Sebagai mana informasi sebelumnya, Polres Metro Jakarta Pusat menggebek kantor finansial teknologi ilegal yang menyediakan pinjaman online. Kantor tersebut berada di Rukut Sedayu Square, Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu 13 Oktober 2021 kemarin. Para karyawan itu diketahui memiliki peran masing-masing, terutama di bidang pemasaran hingga penagihan utang. Polisi menyita sejumlah barang bukti dari lokasi, kemudian barang bukti itu kini diamankan di Polres Metro Jakarta Barat. Pengembangan pinjol ilegal ini juga menindaklanjuti arahan Kapolri untuk menertibkan praktek pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat. Perusahaan pinjol tersebut lantas diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Hasilnya perusahaan pinjol tersebut tidak terdaftar alias ilegal. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!